Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Gatot ID Di video kali ini saya akan berikan tutorial atau tip Bagaimana cara mengamankan password Dari serangan, malware Ataupun orang-orang yang tidak berkementingan Baik itu di HP Android, iOS, ataupun di PC Karena beberapa hari yang lalu Saya mendapatkan request dan juga pertanyaan Bagaimana cara menghapus password Yang tersimpan di Google Chrome Di browser Google Chrome Ataupun di browser yang lain Karena sering akhir-akhir ini Pengguna tidak menyadari bahwa Setiap kita login di Google Chrome itu secara otomatis Fitur auto save itu akan aktif ya Jadi password akan tersimpan di Google Chrome Atau di browser Google Chrome Ataupun browser yang lain Nah berikut ini adalah tip bagaimana cara menghapus Atau cara untuk remove Dan juga kita cek apakah ada password yang tersimpan Jika ada kita harus selalu untuk recovery Kecuali handphone atau laptop tersebut Hanya kita saja yang menggunakan Nah berikut ini caranya Oke disini saya menggunakan Handphone HP Android Samsung Disini saya akan coba Berikan petunjuk bagaimana cara untuk remove password Ataupun remove Kata sandi yang tersimpan di browser Google Chrome Untuk browser yang lain Prosesnya sama Dan ini langkah step untuk menghapusnya Pertama kita buka dulu Google Chrome Seperti ini Nah setelah Google Chrome terbuka Di layar HP Android Kita bisa periksa langsung ya Dari titik 3 yang ada di atas ini Kita tekan Kita tekan seperti ini Nah setelah kita tekan seperti ini Kita pilih di bagian setting Yang ada di bawah Kita pilih Seperti ini Kemudian disini ada password manager Kita tinggal Eh sorry Kita tinggal tekan Password manager nya Kita tekan seperti ini Nah disini Secara otomatis Auto save password itu tersimpan ya Nah dan auto sign in juga aktif Jadi ini adalah fitur dari Google Chrome yang baru Dimana fitur auto save password dan juga auto sign in itu aktif Dan disini juga ada beberapa password yang sudah saya simpan ya Nah ini password yang sudah saya simpan Seperti ini Ini ada password list nya Kita kalau mau lihat password nya Jadi kalau sobat lupa Sebetulnya ini juga bisa sebagai backup ya Kalau misalkan sobat lupa atau apa Itu kita sobat bisa masuk kesini Kemudian Kita bisa cek disini Kita tekan Dan kita bisa lihat Untuk menampilkan kita tinggal Klik Tekan icon mata yang ada disini ya Kita tekan icon mata Nah ini nanti Untuk open kita menggunakan kata sandi Dari handphone tersebut Nah tapi saya tidak open aja Untuk Biar Tidak terjadi penyalahgunaan Sorry Nah setelah muncul seperti ini Sobat bisa lakukan hapus Melalui icon yang ada di atas Ataupun Sobat bisa melakukan cek password disini Kemudian disini ada titik tiga Kita bisa hapus juga Disini ada tombol edit Tombol delete password Dan juga edit Dan juga view password Itu ada menunya disamping Kalau misalkan sobat mau hapus Dari menu sini Sobat bisa langsung Hapus dari sini Delete password Nah ini kita tekan delete password Akan muncul konfirmasi seperti ini Tekan delete Secara otomatis akan terhapus ya Disini Ini sudah terhapus Nah untuk proses hapus password yang lain juga sama Tapi saya sarankan sobat ini selalu di offkan ya Untuk proses apa namanya Proses save password itu di posisi off aja Jangan di on Takutnya kalau sobat tidak Kontrol Itu sobat Akan disalah gunakan Baik itu oleh malware Ataupun orang-orang yang Sudah tahu cara ini Bagaimana cara untuk melihat password Atau untuk cara Mencuri password melalui google chrome Dengan cara meminjam handphone sobat Kemudian Membuka text google chrome tersebut Nah seperti ini Ini untuk di pc ya Untuk di handphone caranya seperti ini Kemudian untuk di pc Atau di laptop caranya itu sampai sama Kita masuk di bagian Titik 3 yang disini Kemudian masuk ke setting Dari setting ini kita bisa diberikan di Auto fill password ini Kalau di laptop atau di pc Namanya auto fill and password saver Disini Ini disini ada namanya Google password manager Sobat silahkan klik Disini Disini ada banyak sekali Yang sobat bisa lakukan Nah disini bisa hapus Atau apa Disini adalah password-password Yang sudah saya save Karena saya selalu mengecek Ini jadi saya tidak akan hapus Jadi buat teman-teman yang Apa Merasa Sering lupa Atau tidak paham banget Seputar IT Mohon untuk di Apa Non aktifkan fitur Auto fill ini Dan selalu Gunakan Tidak menyimpan password Ketika muncul Konfirmasi password akan disimpan Silahkan tekan Tidak disimpan password saja Karena kalau di pc Itu lebih bahaya Karena kalau sekali teridentifikasi oleh malware Itu akan melakukan broadcast kemana-mana Oke Nah ini cara tip bagaimana Untuk memenit password Di Google Chrome Ataupun browser yang lain Baik itu di laptop Di smartphone Android Caranya seperti tadi Jika teman-teman ada pertanyaan Ataupun request tutorial Silahkan kirim melalui Kolom komentar di bawah Dan jangan lupa untuk terus share Tutorial ini agar bermanfaat Buat teman-teman semuanya Bagaimana cara mengkelola Atau memanage password Yang tersimpan di browser Baik itu Chrome Opera Ataupun Firefox Semoga bermanfaat Sampai ketemu di tutorial video berikutnya Salam Gato Taidi Dan Titek Koma